Halo selamat pagi pebirsa, kami hadir ke depan Anda menyajikan sejumlah informasi mancanegara dalam kabar dunia. Berbagai informasi penting, menarik dan juga aktual yang terjadi di berbagai belahan dunia akan kami hadirkan. Selamat 30 menit ke depan. Bersama saya Cornelia Ami, pebirsa inilah kabar dunia untuk Anda. Kita awali informasi pertama dari Malaysia. Pemirsa Badan Penjaga Pantai Malaysia menyita lebih dari 2 ton kristal metampetamin atau bahan baku narkotika sabu. Sedilai 26 juta dolar Amerika Serikat dari sebuah kapal dilepas pantai bagian barat Malaysia. Takaman itu dilaporkan merupakan yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Ya kita bergeser ke Cina, pebirsa dua buah kapal barang Cina bertabrakan di Sugai Yangtze. Tiga orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan tersebut. Sementara itu, pebirsa sebuah kapal tanker bijak berbendera Singapura meledak dan terbakar di lepas pantai kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Ini menambah kekhawatiran keamanan kapal di perairan Laut Merah, imbas ketegagaan Amerika Serikat dan juga Iran. Beralih ke informasi lainnya, pebirsa operasi militer Irak di selatan Mosul, Irak berhasil merewaskan puluhan anggota ISIS. Pemirsa Amerika Serikat secara resmi menghapus Sudan dari daftar negara pendukung aksi terorisme. Sementara itu, pebirsa seorang pensiunan agen Biro Investigasi Federal atau FBI, bernama Robert Levinson, dilaporkan meninggal dunia di dalam tahanan. Amerika Serikat pun menuding pemerintah Iran terlibat dalam aksi penculikan dan juga kematian tersebut. Pemirsa Turki mengonfirmasi Iran telah menculik tokoh oposisi pemerintah Iran dari Istanbul dan dibawa ke Bali ke Iran. Sebelah suarga negara Turki pun ditahan karena diduga turut serta dalam penculikan itu. Jangan kemana-mana, pebirsa. Usai jeda, kita akan hadirkan informasi seputar menteri. Masih di kabar dunia, pebirsa proses vaksinasi COVID-19 telah berlangsung di Amerika Serikat. Selain kelompok prioritas seperti tenaga medis dan juga penghuni panti jompo, Menteri Pertahanan Sementara Amerika Serikat, Christopher Biller, menjadi salah satu pejabat Amerika Serikat yang menerima vaksin antivirus corona tersebut. Masih seputar vaksin, pebirsa personil militer Rusia di distrik militer bagian barat mulai mendapatkan vaksin COVID-19 buatan Rusia, yakni Sputnik V. Sementara itu, pebirsa Presiden Belarus, Aleksandar Lukashenko, membuat kejutan dengan melepas paskernya ketika menyenguk pasien COVID-19. Beralih ke informasi lainnya, pebirsa oposisi Rusia, Alexei Navalny, menuding Dinas Intelijen Rusia, FSB, sebagai dalang dibalik upaya peracunan terhadapnya. Turingan tersebut pun dibantah oleh pemerintah Rusia. Ya, pebirsa praktisi sepak bola dunia berduka atas meninggalnya mantan pelatih sepak bola Liverpool dan PSG Gerard Hulie. Masih di kabar dunia, pebirsa Gudung Etna yang berada di Catania, Italia, menunjukkan aktivitas vulkanik di malam hari. Beralih ke informasi lain, pebirsa meninggalnya Gerard Hulie, mantan pelatih sepak bola Liverpool dan Paris Saint-Germain, mengejutkan banyak praktisi sepak bola dunia, termasuk legenda Liverpool, Ian Rush. Dan pebirsa informasi tadi, sekaligus menutup jumpa kita pada kabar dunia hari ini. Sesaat lagi, Anda dapat menyaksikan sidik jari bersama Rizky Darman Cih. Dan jangan lupa juga untuk terus update informasi Anda dengan mengakses laman cpw.tv1news.com. Saya Cornelia Abi dan kru yang bertugas pamit urun diri. Terima kasih, sampai jumpa.